Dari dataran tinggi tanah bersama, Gunung Demu, Sumatera, Sumatera, itulah berita Pagar Lompos, China. Setelah sebelumnya dilakukan sambung pucuk tanaman kopi perdana oleh Wali Kota Pagar Lompos, Alpian Masconi, pihak Dinas Pertanian Kota Pagar Lompos melakukan monitoring kegiatan di lapangan. Pengawasannya melibatkan sejumlah penyuluh pertanian dengan melihat langsung kondisi sambung pucuk di areal perkebunan kopi. Sambung pucuk tanaman kopi sudah dilakukan oleh petani penerima bantuan program sejuta sambung pucuk ini. Ungkap Kadis Pertanian Gunsono Melson melalui kabit produksi perkebunan di Kihar Lombang kepada Pagar Lompos. Dia menyebutkan kondisi di lapangan seluruh anggota poktan mulai melakukan sambung pucuk. Sambung pucuk sendiri bertujuan untuk meningkatkan produksi panen kopi yang merupakan komoditi utama di Kota Pagar Lompos.